Halo teman-teman selamat pagi salam sehat selalu semoga keadaan teman-teman semua sehat selalu ya Oke selamat bertemu kembali di channel saya tapi yang suka silahkan subscribe Oke saya akan menyampaikan cipu pagi hari ini kalau kemarin saya sudah mencantikan untuk pertemuan kita harus dihidung dari sini-sini menggunakan nhasil dan sped tapi yang belum melihat boleh lihat di video saya sebelumnya untuk cuci hidung kemudian hari ini saya akan memperhatikan hal penting dari masa pandemi ini selain kita harus cuci hidung kita harus cuci mulut juga menggunakan obat kumur yaitu menggunakan obat kumur yang povidonibiodin ya kita diumur kita akan melakukan cuci mulut atau cuci mulut sehingga hampir rongga cenggorean sini ya jadi kita harus melakukan cuci mulut yang penting di masa pandemi ini supaya tidak terpapar oleh virus apapun dan cuci hidung maupun yang kita agak lakukan sekarang adalah gini mulut atau kumur Oke kita lakukan sebelumnya kita buka dulu jangan bingung untuk membuka obat ini ada macam-macam yang langsung diputar bisa dibuka tapi kalau khusus yang seperti ini itu harus ditekan dulu harus ditekan dulu apa yang lain bisa diputar kok bisa kalau ini harus ditekan dulu tekan ke bawah sini ya tekan ke bawah baru diputar kalau nggak ditekan itu muter terus nggak bisa dibuka nah ini bisa dibuka oke kemudian kita ambil sesukupnya aja untuk bumur misalnya dua takaran dunia satu hmm 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 Oke setelah selesai Sekitar 1-2 menit kita buang aja Gak apa-apa jangan sampai ketelan Walaupun ketelan sedikit pun gak apa-apa Jangan usah ketelan Kalau misalnya ketelan kita harus minum air putih yang banyak ya Kalau usah adanya ketelan kita harus minum air putih yang banyak Gak apa-apa kalau usah takut Ini kan gak terlalu berbahaya Walaupun yang 4 di luar tapi gak berbahaya Tapi ini sekali-sekali rasanya semeringin ya di mulut Selalu kenapa kita harus Tampukan melenggak tadi Supaya gargel kita memasukkan sampai rongga Rongga tengguran gini ya Namanya gargeling gini ya Rongga tengguran gini ya Supaya virus yang sampai rongga tengguran ini bisa hilang Oke Kalau dari hidung yang menempel kita pakai Semua hidung kemarin di hidung Kalau yang ini pakai gargeling namanya Maksudnya gargel ya Itu sampai rongga tengguran gini Rongga tengguran gini Rongga tengguran gini ya Oke kemudian kita kumur 1-2 menit Bukan dilepas Habis itu kalau mau dibersihkan Kumur lagi kalau air putih boleh gak pun lebih baik Gak masalah Kalaupun sampai terpelan pun Gak begitu berbahaya Tapi diusahakan jangan sampai terpelan Begitu caranya ya Ada dua Di kumur sama sampai berpel di sini Di kok gitu ya Gitu Tips dari saya Semoga bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Jangan takut terhadap virus Kita harus melawan virus tersebut Kita mau tidak mau Saat ini memang berhadapan dengan virus yang banyak Begitu Tapi kita jangan takut Kita harus lakukan hal ini Cuci hidung sama Kumur Itu yang paling aman untuk kita lakukan Artinya untuk jaga-jaga Supaya kita terhindar dari virus Itu kita lakukan setiap hari sepergian Atau habis mandi Mau silahkan siapa saja Oke Jangan lupa teman-teman untuk subscribe di channel saya Supaya dapat mendapatkan video saya selanjutnya Selamat pagi Selamat beraktifitas Semoga sehat selalu Oke Salam sihat